Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian 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 Siapa? Memangnya dalam pandangan Islam, pastikan setiap yang kita lakukan, apapun bentuknya, itu harus karena Allah Ta'ala. Karena Allah tidak akan menerima amalan seorang hamba, berjuali yang dilakukan, khonson mi wajihad. Ikhlas karena mencari kehidupan. Pemirsa PKP TV, inspirasi umat yang sebarang dia. Aspek lain, selain yang pertama tadi, pastikan apapun yang kita lakukan di ikhlas. Yang kedua, menurut Sayyid Abu'l-Alaq al-Mawdudi, belum mengatakan bahwa ibadah-ibadah yang ada dalam Islam, mulai dari sholat, kuasa, zakat, haji, dan sebagainya. Muatan utamanya adalah menegaskan kembali aspek keikhlasan. Menegaskan kembali kemurnian kita bertawih. Dalam sholat utamanya, ketika kita telah bertakbir Allah Ta'bar, kita selalu mengucapkan kalimat, Inna sholati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi wa bi'alami. Bahwa sejujurnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku, hanya untuk Allah Ta'bar. Semesta alam, penegasan. Kemudian, dalam apatihak, kita selalu mengucapkan, Iyaka na'budu wa iyaka nista'in. Hanya padamu kami beribadah, dan hanya padamu kami maaf Allah. Penegasan. Kemudian, Ramadan juga demikian, puasa Ramadan. Penegasan. Sampai Nabi bersabda, Allah berkirman, Setiap amalan anak Adam, untuknya kecuali puasa. Dia meninggalkan makan karena aku. Dia meninggalkan minum karena aku. Dan dia tidak berhubungan seksual dengan istrinya di siang hari karena aku. Penegasan. Bahwa, berlapar-lapar. Berhaus-haus. Tidak berhubungan seorang istri di siang hari. Itu semua dilakukan hanya karena Allah. Begitu juga dengan zakat. Begitu juga dengan haji. Makanya, Kalaulah hidup ini sebuah rek perjalanan panjang. Maka, ibadah-ibadah yang ada dalam Islam itu. Bagaikan pos-pos pemberhentian. Dan pos-pos pemberhentian sejenak. Sebagai tempat penegasan. Sebagai tempat penguatan. Sebagai tempat penyegaran kembali. Nilai-nilai keinflasan. Nilai-nilai. Alkit. Pengirsa Pekat-Pekat TV yang berbahagia. Kemudian. Aspek lain yang harus diperhatikan. Terkait dengan masalahnya. Ada hadis Nabi yang menegaskan. Mengingatkan kepada kita. Inna Allah ala yalzul ila disamiku. Wala ila suariku. Walaki yalzul ila pulubiku. Sesungguhnya. Allah Ta'ala tidak melihat kepada. Fisik kamu. Tidak melihat kepada penampilan kamu. Tetapi yang dilihat adalah hatimu. Ini sebuah penegasan kembali dalam hadis. Bahwa. Aspek niat. Ikhlas dalam berbuat. Bersih dalam melakukan. Ini merupakan aspek pertama. Yang harus menjadi perhatian penting. Namun juga. Hadis ini. Tidak berdiri sendiri. Tetap juga tidak wajib memperhatikan aspek penampilan. Bukan karena tangan tak ikhlas. Kemudian kita mengabaikan penampilan. Ya. Bekerja di bagian pelayanan. Bekerja di bagian tuan ofis. Yang penting kan ikhlas. Pakaiannya tidak rapi. Ya. Bekerja berinteraksi dengan banyak orang. Banyak. Badannya baru. Ya. Pakaian rumah. Yang penting ikhlas. Ya. Yang penting juga. Ya. Aspek ikhlas juga. Tetap. Mengharuskan kita memperhatikan aspek-aspek yang lain. Namun dalam hadis ini. Ketik tekannya adalah. Pastikan. Bahwa ikhlas itu. Selalu ada dalam apa yang kita lakukan. Tahan bos. Tahan bos. Tahan. Tahan. Jangan dikeluarin disini uangnya. Nanti habis loh bos. Buat jalan-jalan aja bos. Untuk kebaikan. Jangan ditahan. Segera telaikan jakatnya. Jangan ditahan. Jangan ditahan. Jangan ditahan. Jangan ditahan. Jangan ditahan. Pemirsa Pekabungi TV Inspirasi umat yang berbahagia Hal lain yang harus diperhatikan adalah Bahwa ikhlas itu sifatnya terpandu Menyatu Dan lontak Artinya Ikhlas itu harus menjelma dalam tiga aspek Kalau salah satu aspek ini tidak ada Maka orang itu tidak ikhlas Kalau salah satu aspek ini tidak ada Bagaimanapun ikhlasnya Sebenarnya orang itu tidak ikhlas Apa saja Tiga aspek itu adalah Lillah Billah Dan Billah Tiga aspek Lillah Billah Dan Billah 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 Bapak 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 Caranya juga harus, niat bersih tidak dulu, harus diiringi dengan cara yang bersih. Islam tidak mengenal mengharapkan segala cara, selama tujuan baik apapun boleh tidak ada dalam Islam. Islam adalah konsep yang diakini sekaligus cara untuk mengamalkannya. Yang berkontoh mengamanya, teman utara, orang, mengharapkan segala cara untuk mengamalkan kekayaan, korupsi sana, sini, sana, sini. Di balik tindakan korupsinya dia berniat saya akan memasuk orang miskin. Dia tidak bisa mencuri buat masuk orang miskin, tidak bisa. Karena apa? Karena dalam pandangan Islam, niat dan cara satu pake. Kayak ada cerita antara niat, Pak Haji, hoi, anaknya main judi. Astagfirullahaladzim, anaknya main judi, tapi menang Pak Haji. Alhamdulillah, bisa buat sedetan. Tidak bisa. Cara itu harus satu pake. Ada orang, tanah kosong main patok, main nafas. Tidak tahu tanah siapa. Dia bangun rumah, dia bangun masjid, dia bangun madrasah. Tidak bisa. Cara juga harus real. Ada yang bilang, ini bumi Allah, tanah ini punya Allah, langit punya Allah, matahari punya Allah. Ya bukan berarti kemudian bebas orang main patok. Tidak bisa. Prinsipnya itu cuma empat. Anda beli tanah itu? Tidak. Oke, tidak beli sewa? Tidak. Atau dikasih? Tidak. Atau hadiah? Karena prestasi? Enggak. Ya haram. Ada juga cara itu kita boleh memiliki. Membeli, sewa, penghadiah, atau hibam. Ini cara. Cara juga sangat satu paket dengan belinya. Nah yang ketiga adalah ilanggo. Kepada Allah. Artinya, niatnya sudah karena Allah. Dalannya, aplikasinya, caranya juga sudah karena Allah. Maka yang ketiga, aspek ikhlas itu mencakup ilah Allah. Kepada Allah. Finishingnya, tujuan akhirnya itu harus kepada Allah. Ya. Jadi, ini banyak kegodaan, misalnya di akhir. Ada orang dari awal ikhlas melangkah. Kemudian, apa yang diricarakan berjalan dengan baik. Ikhlas, betul melakukan. Siang dan malam, dia merencanakan. Bersama yang lain, dia mengerjakan. Tidak berpikir untuk rugi. Pokoknya, hal-hal baik buat masyarakat ini bisa berjalan. Tapi, ketika organisasi berkembang, aset sudah miliaran, properti sudah banyak, gedung di mana-mana, mulai. Orang mulai menepuk, mulai berhitung-hitung. Ketika yayasan masih kecil, sekolah masih ngontrak, orang pada ikhlas. Tapi, bagaimana kalau seandainya yayasan sudah punya properti 15 gedung, lantainya 5, muridnya sudah dibuat, asetnya miliaran. Nah, disuruh ujian ilayah, pada saat akhir, dari pada perjalanan. Banyak orang yang tidak tahan, banyak orang yang tidak tahan, asetnya, main, banyak-banyak kain dari sana. Ada yang bilang, jangan lupa, jangan lupa, yayasan cekida ini, pertama kali rapat di rumah siapa? Coba, dipikirkan. Pertama kali rapat di rumah siapa? Lalu, yang lain, gak mau kalah. Jangan cuma mentang-mentang tempat, Pak. Jangan lupa, siapa yang hidayai makan pertama kali? Gue mulai dihitung-hitungan. Semua orang merasa berbiasa, semua orang merasa penting, dan semua orang ingin menguasai. Makanya Rasulullah, ketika usai perang badan, yang demikian bersejarah, demikian besar, konomenal dalam sejarah awal Islam, yang biatnya cuma menghalangi pedagang, tapi ternyata yang dihitung adalah pasukan yang jumlahnya lebih dari tiga-tiga-tiga-tiga-tiga. Mengenai pasukan kemuslimin, pesan Rasulullah adalah kita berhubung kembali dari peperangan yang kecil, menurut di peperangan yang besar, yaitu menunjukkan bahwa nafsu. Tantangan di akhir perjalanan ikhlas adalah, kita harus tetap ilah Allah, tetap untuk Allah. Bisa enggak? Ini yang terlaluan, jangan sekalian. Ujian orang di awal berdua, ya orang dari awal bisa men-setting. Ketika proses perjalanan, dia bisa lurus, dia bisa komitmen, tapi di akhir, bisa enggak dia tidak menemuk dada? Siapa dulu dong? Siapa dulu dong? Perjuangan yang besar, pengorbanan yang banyak, prestasi yang gemilang, pada akhirnya hancur lebur, cuma gara-gara orang tidak berhasil memelihara keikhlasan ketika di ujung perjalanan. Kalau, kalau lebih gampang, ya, saya sempat mempelajari beberapa artikel tentang orang Afganistan, betapa heroiknya masyarakat Afganistan di tahun 1979, sampai akhirnya tahun 1990, yang masukkan di Soviet Hengkang, dan negara Soviet Hengkang, betapa heroiknya negara adhidaya dibuat tidak berdaya Hengkang, kemerdekaan sudah di tangan. Bangsa Afganistan yang saya baca di beberapa artikel digambarkan, 80 persen buta hulu, 80 persen buta hulu, ini bisa menaklukkan negara adhidaya saat ini, Mili Soviet. Dalam waktu, tahun 1979 sampai dengan tahun 1990, kemerdekaan dipegang. Para pejuang kemerdekaan berhasil. Namun apa? Setelah terbentuk siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi makanan menteri, siapa yang jadi ini, siapa yang jadi itu. Para pejuang kejuang akhirnya bertarung sendiri. Berlebut. Saling tembak. Saling. Akhirnya kemerdekaan yang tadinya sudah di tangan, berubah menjadi perkumpulan antar selompok muka. Ini contoh paling real yang terjadi di dunia modern saat ini. Saya ingat betul Dulu ketika tahun 1990-an banyak anak-anak teman itu bangga memberikan nama anaknya dengan Burbudin Hikmatyar. Saya datang ke tempat pakekawan kawan, jatapan yang mainaknya, Hikmatyar. Pandang. Tapi ketika masuk tahun 1990-an ke atas, mereka nyesel. Ternyata Hikmatyar menembaki Menjahidin sendiri. Ternyata Hikmatyar, Saat Ahmad Ahmad Mas'ud, Burhani Rokbani, Pegemilangan mereka di dalam membangun negara Afganistan, Mengusir penjajah komunis Soviet, Terakhirnya hancur berpul. Akibat, Masing-masing orang ingin berkuasa, Masing-masing orang tidak bisa menahan diri, Dan masing-masing orang merasa berjalan. Kemudian sampai KPU TV, Inspirasi pembang, Jadi masalahnya, Saya ingatkan kembali, Merupakan masalah yang pokok. Pastikan, Kita tidak berdua, Berjuali, Islas. Yang kedua, Pastikan, Ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap hari, Itu merupakan, Pos-pos penyegaran, Yang menegaskan kembali keikhlasan kita. Jadi ibaratnya, Kalau hidup ini, Sebuah rewi, Paris Dakar yang panjang, Trek yang panjang itu kan, Ada pos-pos penyegaran saja. Di situ, Si pembalap bisa menambah angin, Bannya, Bisa, Meng-cet ulang mesinnya, Bisa menung, Bisa mengisi bahan bakar, Dan sebagainya, Maka ibaratnya, Ibadah-ibadah yang kita lakukan, Pos-pos, Seperti ini. Seperti ini, Dengatakan, Solat, Lima waktu, Sebagainya, Pos-pos harian. Tahun tidur, Sebelum kita melakukan aktivitas apapun, Masuk pos, Solat tubuh, Ditugaskan kembali, Prinsip keikhlasan, Inas sholat, Tingguan, Kemudian tenggelam dalam aktivitas kesibukan, Yang bekerja, Yang belajar, Yang mengajar, Dan sebagainya. Waktu zuhur, Di saat matahari, Sedang berada di puncak, Tinggiannya, Diluruskan kembali, Selasai tuhur, Kembali tenggelam dalam aktivitas kesibukan, Diluruskan lagi dengan kelakasan, Lalu, Jumatan, Itu bagikan pos penyegaran juga, Pekanan. Kemudian, Kalau, Itu pos penyegaran, Tahunan, Setahun sekali, Sebelas bulan, Dan satu bulan, Kita masuk ke dalam pos pendidikan, Menegaskan kembali, Prinsip keikhlasan. Kemudian, Ada lagi, Juga ada apa? Haji, Itu pos penyegaran juga, Yang sempatnya, Semua hidup, Yang wajib, Tumah sekarang. Dan yang terpenting lagi adalah, Bahwa, Seseorang dikatakan ikhlas, Kalau tiga aspek ini, Ada, Bilah, Karena Allah, Niatnya, Bilah, Dengan, Dengan cara Allah, Aplikasinya, Dan yang tiga, Bilah Allah, Hanya untuk Allah, Tunjuan utama, Tahan bos, Tahan, Tahan, Jangan dikeluarin disini uangnya, Nanti habis lho bos, Buat jalan-jalan aja bos, Untuk kebaikan, Jangan ditahan, Segera telaikan jakatnya, Jangan ditahan, Jangan ditahan, Jangan ditahan, Bersihkan hati, Dan kita sucikan diri, Untuk mendapatkan ridho ilahi, Bersihkan hati, Dan kita sucikan diri, Berzatkan di PKP, Jangan ditahan, Jangan ditahan, Dalam setiap waktu, Yang hanya beberapa menit ini, Saya ingin mengutip sebuah firman Allah, Dalam surat 16, Ayat 27, Di sini Allah berkirman, A'udhu billahi minash shaytan wajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa inna lakun fil an'a min ibrah, Nusqikum min ma fi butonihi, Allah berkirman, Allah berkirman, Wa inna lakun fil an'a min ibrah, Dan sesungguhnya, Dan sesungguh, Dan sesungguh ada pelajaran berharga, Dan sesungguh ada pelajaran berharga, Bagi kamu pada binatang ternak, Ada pelajaran berharga, Bagi kamu pada binatang ternak, Apa kata Allah, Nusqikum min ma fi butonihi, Aku memberi minum, Pada kalian, Dan sesungguh yang berasal dari perut binatang ternak, Berupa, Berupa susu murni, Berupa susu murni, Yang menyehatkan, Padahal kata Allah, Letak susu murni, Yang menyehatkan itu, Di perut binatang ternak, Itu terletak antara, Farsin wa damin, Antara tinja, Dan darah, Labanan kha'lison, Susu murni, Sahil kha'lis syaribin, Yang memberikan kekuasaan, Kepada orang-orang yang menghidumnya, Di antara pelajaran, Dari susu ini, Para ulama, Menggambarkan, Perutamaan niatnya ikhlas itu, Bagi susu murni, Kita bayangkan ya, Susu, Dibutuhkan oleh makhluk hidup, Apalagi manusia, Seumur hidup, Dia pasti minum susu, Sampai orang tua pun, Dihadukan, Untuk memuatkan tulang, Nah, Ternyata, Susu yang berasal dari binatang ternak itu, Kata Allah, Letaknya di dalam kulit itu, Bayi farsin wa damin, Di antara tinja dan darah, Tinja dan darah, Bayangkan, Dua hal najis, Tinja, Najis, Darah, Najis, Tetapi di antara dua najis ini, Labanan koluson, Di situ Allah letakkan, Susu yang murni, Steril, Coba kalau seandainya, Susu yang murni, Steril itu, Agak kekanan dikit, Ada farsin, Ada farsin, Ada tinja, Susu berasal, Susu berasal, Atau, Ke kiri dikit, Ada damin, Ada dam, Ada darah, Jadi susu berasal, Dam, Apalagi kalau nyampur, Dua-duanya, Karang kiri nyampur, Karang kiri oke, Umik sudah, Sudah bukan susu murni lagi, Tapi susu cap tinja dan darah, Makanya orang ikhlas itu, Ciri yang paling pertama adalah, Pertama, Dia steril, Steril, Bersih dari, Darah, Bersih dari tinja, Artinya, Bersih dari motivasi, Kepentingan pribadi, Yang sempit, Bersih juga, Dari kepentingan duniawi, Yang sementara, Itu orang ikhlas, Steril, Makanya, Kalau ada orang, Habis minum susu, Kemudian, Dia saryawan, Minum susu, Kok saryawan, Susu minum, Gak steril, Atau, Habis minum susu, Kemudian, Mules-mules perutnya, Atau, Batuk-batuk, Abis susu, Gak steril, Makanya, Orang yang, Ciri yang kedua, Orang ikhlas itu, Selain steril, Tidak ada motivasi lain, Bercari Allah, Yang kedua, Dia menyehatkan, Coba, Orang yang biasa, Minum susu, Badannya sehat, Badannya segar, Dia terhindar, Dari penyakit, Pemerokosan tulang, Nutrisi dalam tubuhnya, Cukup, Sempurna, Sehat, Begitu juga, Dengan orang yang ikhlas, Karena Allah, Jiwanya sehat, Kepribadiannya, Makin lurus, Cara pikirnya, Jemerlang, Prestasi kerjanya, Meningkat, Orang yang ikhlas, Orang yang tidak ikhlas, Terlalu banyak hambakan, Makanya, Kalau ada orang, Semakin banyak ilmu, Dia, Orangnya susah, Menerima masukan, Dalam berpikir, Sempit, Tidak mau menerima masalah, Perlakunya, Selalu, Tidak pernah lurus, Terlalu ada masalah, Dalam berpikir, Sending, Setahir, Saya pernah, Di kadang maja, Ada orang bilang, Gram, Kamu itu, Juga orang, Dengan orang fanatik, Sama agama, Dengan orang fanatik, Sama agama, Kenapa pak, Saya sampaikan, Karena, Banyak orang fanatik, Sama agama, Jadinya begini, pada miring Gak mau si Anu Banyak baca kurat, miring Gak si Anu, banyak berselawat Rajin, zikir, miring Kalau ada orang beragama Jadi gak sehat Ya kita gampang aja Kalau ada orang minum susu Gak sehat, berarti yang salah Bukan susunya Dia milih yang gak steril Gak steril Coba kita lihat dalam sejarah Generasi terbaik, generasi Rasulullah Generasi sahabat yang langsung dididik sama Rasul Yang melalui Al-Quran Dijuluki dengan Kuntung khaywa umat Mereka adalah sebaik-baiknya umat Gak ada yang sakit jiwa Kita gak pernah mendengar Ada sahabat Rasul dididik sama Nabi Dengan sholat, dengan ibadah Dengan perjuangan Terus ada yang jadi gila, gak ada Karena caranya benar Steril Aman Makanya para ulama Siapapun orangnya Yakin Kalau beragamanya itu steril Benar Caranya itu benar Ketakuan itu akan semakin Membuat orang itu cerdas Semakin membuat orang itu kreatif Semakin membuat orang itu dewasa Dan semakin membuat orang itu berprestasi Keikhlasan itu seperti Kita ambil contoh lagi Orang Kalau terbiasa ikhlas Terbiasa lulus Biasanya enak diada Diskusian Ketika membangun organisasi Jadi pemimpin Orang seperti ini clear Dimana pun dia berada clear Gak ada masalah Sebab dia gak punya Gak punya apa ya Tidak punya sepribadian Apa adanya Gak ada kepentingan tersembuni Gak ada ambisi Gak ada ambisi Lulus dia Makanya orang-orang yang ikhlas seperti ini Dia gak pernah Gak pernah berpikir Ingin menjatuhkan orang lain Ingin merampas orang lain Gak pernah berpikir Tapi coba lihat orang yang Kehidupannya tidak lulus Jadi kita ambil contoh Bukannya Kalau orang yang Biasa hidup lurus Punya HP HP ketinggalan Dimana aja Ya aman HP ketinggalan Di meja makan Gak ada masalah HP ketinggalan Di meja kantor Gak ada masalah Lulus Tapi bagi orang yang terbiasa Ada sesuatu yang tersembunyi Gak ada masalah Ketika lagi mulus Wah mulut mulus Maksud kalian HP ketinggalan Di atas kulkas Bu Orang seperti ini Kebikiran Jangan-jangan ada banyak Jangan-jangan ada banyak Jangan-jangan ada banyak Pengisah pekerjaan TV yang berbahagia Kemudian yang ketiga Kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 66 Tadi yang pertama Kalau seandainya Ikhlas itu diartikan Sebagai susu Kiri Susu yang Teril Yang kedua Menyehatkan Yang ketiga Sa'ibam Memberikan kepuasan kepada orang yang Orang ikhlas Kuas rasanya Senang rasanya Bahkan Kalau kita menengok kepada sejarah Islam yang agung Kita akan menemukan Contoh-contoh Kepuasan orang-orang yang Inflasi itu meneliti apapun Saya kutip sebuah kisah Sebagai penutup cerama kali ini Bahwa Dalam sejarah Saya pernah baca sebuah artikel Umat Islam pernah Mengupung Benteng Persia Mengupung Benteng Persia Berhari-hari Dikepuk Daerah lain sudah ditaburkan Daerah lain sudah ditaburkan Tinggal benteng Persia Sehari Dua hari Seminggu Terus Lama-lama Pandima Pak Muslimin khawatir Bisa-bisa Pak Muslimin Bisa mati Kelaparan Di sekitar benteng Cuma Lepung Tidak bisa masuk Akhirnya Diselidiki Benteng Persia ini Ada kelemahannya Atau enggak Ternyata Dicepukkan Di benteng Yang pokok itu Ada celah Ada lubang Pas Cuma Satu badan Pas Cuma Satu badan Kalau ada orang Berani masuk Dalam lubang itu Kemudian Dia membuka benteng Dari dalam Cuma itu Caranya Menaklukkan Benteng Akhirnya Diumumkan Pasukan Bawang Muslimin Dikumpulkan Kata Pandima Benteng Kokok ini Cuma satu Cara Menaklukkan Masuk Dalam lubang itu Siapa Yang berani Masuk Dalam lubang itu Kemudian Melawan Semua pasukan Yang ada Di dalamnya Dan membuka Dari dalam Benteng Khalifah Umar Di Madinah Menyediakan Hadiah Besar Sudah lama Kemudian Ada Anak muda Memakai topeng Masuk Dalam lubang itu Dia Lawan Sendirian Lubang Di jalan itu Dan dia Buka Dari dalam Benteng itu Akhirnya Benteng terbuka Pasukan Kaum Muslimin Masuk Dalam waktu Beberapa saat Tanak saja Langsung takluk Benteng Kemudian Pada saat Malam hari Panglima Mengumpulkan Pasukan Siapa Diantara kalian Yang berjasa Tadi Membuka Benteng Dari dalam Enggak Ada yang Aku Saya ulangi Siapa Diantara kalian Yang tadi Berjasa Masuk Dalam lubang Membuka Benteng Dari dalam Enggak Ada yang Aku Diulangi Lagi Enggak Ada yang Aku Sampai Akhirnya Panglima Capek Kembali Di dalam Kemar Dalam tenda Sambil Merenu Di berpikir Siapa Orang tadi Berjasa Tiba-tiba Muncul Seorang Tungga Tuhan Saya tahu Siapa Pelaku Saya Kenal Siapa Orang Yang Berjasa Tata Panglima Ya Coba Katakan Siapa Orang Itu Kata Anak Muda Itu Orang Itu Punya Tiga Sarat Tuhan Kalau Tuhan Bisa Menenuhi Tiga Sarat Itu Anak Muda Itu Akan Memerli Akan Menimutkan Diri Biar Siapa Kata Anak Muda Itu Sarat Yang Pertama Kalau Tuhan Sudah Tahu Orangnya Tuhan Tidak Boleh Melapor Ke Khalifah Umar Di Madinah Siap Panglima Perang Mijir Tidak Melapor Padahal Di Madinah Khalifah Umar Sudah Menyediakan Hadiah Besar Sanggup Tanya Anak Muda Baiklah Saya tidak Melapor Pada Kalifah Umar Baik Sarat Kedua Sarat Kedua Kata Anak Muda Itu Tuhan Tidak Boleh Memberikan Hadiah Apapun Kepada Orang Apapun Untuk Hadiah Jangan Diberikan Sanggup Sanggup Nah Sarat Ketiga 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 Tuhan Tuhan Kalau Sudah Tahu Siapa Orangnya Tidak Boleh Bertanya Siapa Muda Panglima Peran Itu Menangis Luar Biasa Akhirnya Ketika Sambil Menentikan Air Mata Panglima Itu Mengatakan Saya Sanggup Kemudian Panglima Itu Mengatakan Orang Yang Tadi Masuk Di Dalam Lubang Melawan Pasukannya Di Dalam Dan Membuka Pentek Dari Dalam Orang Itu Adalah Saya Sayalah Orang Bayangkan Para Pemirsa Ketiga Suas Umar Hadiah Besar Jabatan Tinggi Dikenang Oleh Panglima Kalifah Umar Bisa Menjadi Ikon Pahlawan Tidak Perbayangkan Hadiah Begitu Besar Tapi Bagi Orang Yang Ikhlas Tapi Ternyata Keikhlasan Itu Ternyata Lebih Memuaskan Tiba Hadiah Yang Besar Saya Kira Hanya Tema Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Dengan Sebuah Kesimpulan Yuk Kuatkan Miat Kita Pastikan Kita Ikhlas Dalam Segala Hal Ikhlas Dalam Tiga Aspek Niat Kita Harus Karena Allah Cara Kita Mengaknikasikan Harus Sesuai Dengan Cara Yang Dibenarkan Orko Yang Ketiga Tujuan Akhir Tidak Boleh Berubah Harus Untuk Dan Ciri Ikhlas Itu bagi Kisah Murni Dia Stereo Dia Menyehatkan Dan Akan Memberikan Kekuasaan Bagi Mereka Yang Senantiasa Menjalankan Kekuasaan Akhir Dalam Jika Ada yang Benar Tujuan Di Allah Jika Ada yang Salah Itu Menupakan Kelemahan Saya Berbadi Raku Assalamualaikum Wabarakatuh Dan Dan Menggugah Nurani Untuk Menebar Kepedulian Tujuan Tujuan Tujuan